Perhatikan contoh kedua. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan panjang rusuk adalah 1 cm. Tentukan jarak antara bidang E, G, D dengan A, B. F, C. Sehingga dari sini kalau kita gambarkan E, G, D adalah sebagai berikut. Sedangkan A, F, C adalah sebagai berikut. Dari sini kita potongkan dengan bidang H, F, B, D. Kita dapat buka. Ini adalah bidang H, F, B, D. Kita tahu dia akan berpotongan di sini, di O, di sini, di T. O dan D kita hubungkan. T dengan F kita hubungkan. Ini adalah O. O dan D kita hubungkan. T dengan F kita hubungkan. Dan di sini ada garis H, B berpotongan di U dan di V. Di sini U, di sini adalah V. Sehingga yang ditanya adalah panjang U, V. Dari sini U, V dan panjang H, U dan panjang B, V itu sama panjang. Panjang H, V adalah akar 3 karena merupakan diagonal ruang. Dari sini diperoleh adalah 1 per 3, AB adalah akar 3. Jadi panjang U, V adalah 1 per 3 akar 3. Ini adalah jarak bidang E, G, D dengan A, F, C. Terima kasih telah menonton!